halo halo welcome back to my channel kembali lagi bersama saya di channel jiwa tani ya jadi jiwa muda suka petani jadi sahabat semua di depan kita ini sudah ada bahan bonsai hasil setekan dari bahan bonsai boni ya jadi sahabat semua pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sih kita akan mencoba sambung pucuk ya bahan bonsai boni ini jadi jadi boni ini ada ada dua jenis ya ada yang berbuah dan ada yang tidak bisa berbuah jadi jadi untuk memastikan agar bahan bonsai ini nanti bisa berbuah jadi saya akan melakukan sambung pucuk ya di sebab semua simak terus videonya yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe ya Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari jiwa tani Oke sahabat semua sekarang kita lanjut kita akan coba sambung pucuk dari bahan boni ini simak terus videonya ya jadi sahabat semua seperti biasa sebelum kita melakukan sambung pucuk jadi saya akan menyedakan sudah menyedakan enters ya jadi inilah boni yang berbuah ya sudah pasti berbuah karena saya sudah melihat sudah pernah panen dan sudah pernah melihat buahnya ya jadi ini dijamin 100% akan berbuah ya jadi sahabat semua ada enters ya kemudian ada plastik ya untuk menyungkup seperti biasa ada lidi ya ini lidi cukup satu saja kemudian gunakan pisau kalau ada pisau cutter ya silet boleh jadi semua jadi saya akan melakukan sambung pucuk dari bahan boni ini ya jadi sahabat semua ketika kita memotongnya pastikan bahwa kita memotong diatas dari mata tunas ya jangan di bawah mata tunas nanti ketika kita potong diatas mata tunas maka dia akan merangsang mempercepat penyatuan pada sambungan yang akan kita lakukan ya jadi kita potong pada bagian atas dari mata tunas seperti ini ya kita potong pada bagian atas dari mata tunas ya kita potong pada bagian atas dari mata tunas ya ya kemudian kita belah ya kita belah ini menjadi dua ya ya seperti ini sahabat semua ya kemudian kita potong endresnya ya kita hilangkan daunnya seperti ini misalkan sedikit ya ya jadi pilihlah entres yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda ya jika kita pilih entres yang terlalu muda maka dia akan cepat busuk ya jadi kita pakai yang entres yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya seperti biasa kita iris pada bagian samping dari endres ini ya kita ratakan ya coba semua seperti ini ya bisa dilihat ya nah sekarang kita masukkan ke semuanya tadi ya kemudian kita ikat menggunakan talirapia ya jangan juga terlalu kencang ya yang sedang-sedang saja ya ya sudah simpel sekali sahabat semua sekarang kita tinggal menyungkupnya ya ini tujuannya agar dia tidak semuanya tidak mati dan tidak layu ya kita sungkup kita masukkan dirinya kita lakukan seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi sahabat semua seperti ini ya bisa dilihat ini adalah saham pucuk dari bahan borose boni ya mudah-mudahan ini cepat tumbuh dan kita bisa memanennya jadi sahabat semua kita akan tunggu proses penyatuan dari sambung bucu ini baru kita bisa membukanya jadi sahabat semua semoga video ini bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka dengan video ini ingat klik like komen, kritik, saran agar channel ini lebih berkembang lagi oke sahabat semua sampai jumpa pada video kita berikutnya bye bye